Pernyataan sikap Institut Injil Indonesia atau I3 bersama dengan YPPII Batu selaku BPPTS bersyukur dan bergembira menyambut pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagaman Kristen dan lembaga pelayanan Kristen di Indonesia, setelah mengikuti dan mencermati situasi dan perkembangan dalam masyarakat akhir-akhir ini, kami menyampaikan sebagai berikut. Satu, mendoakan dan mendukung agar pemerintah dan KPU dapat melaksanakan pemilihan umum atau pemilu dengan aman dan damai. Dua, menyukseskan pemilu dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dan tidak golput. Tiga, mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax yang dapat mengganggu terlaksananya pemilihan umum. Empat, mendoakan dan mendukung petugas keamanan, polisi, tentara, aparat lainnya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, dan bermertabat. Lima, mengajak semua pihak untuk mencermati dan memila-mila segala bentuk pernyataan dan informasi yang diterima sebelum diteruskan atau diviralkan. Enam, mengajak seluruh anak bangsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Batu, 5 Februari 2024, Ketua BPP TS, Institut Injil Indonesia, Pendeta Dr. Roland M. Oktavianus, THM. Rektor Institut Injil Indonesia, Prof. Dr. Dokterandus Martin Pali, MC. Terima kasih.